Kitab Keluaran, Pasal 33 Tuhan berfirman kepada Musa, Pimpinlah bangsa yang telah kau bawa dari Mesir ini ke negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yaakub, karena aku telah berkata kepada mereka, aku akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Aku akan mengutus seorang malaikat mendahului kamu semuanya untuk mengusir orang Kanaan, orang Amori, orang Heth, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Negeri itu sebuah negeri yang limpah dengan susu dan madu, tetapi aku tidak akan berjalan bersama kamu, karena kamu semuanya adalah bangsa yang keras kepala dan tidak mau taat. Sehingga aku akan cenderung untuk memusnahkan kamu dalam perjalanan itu. Ketika orang-orang Israel mendengar kata-kata yang tegas itu, mereka berkabung dan menanggalkan segala perhiasan mereka. Tuhan sudah menyuruh Musa berkata kepada mereka demikian, Kamu ini bangsa yang keras kepala dan tidak mau taat. Seandainya aku ada di antara kamu untuk sesaat saja pun, pasti aku akan memusnahkan kamu. Tanggalkan segala perhiasanmu sampai aku memutuskan apa yang akan kulakukan terhadap kamu. Maka orang-orang Israel itu tidak lagi memakai perhiasan mereka. Kemah Pertemuan Musa mendirikan kemah suci itu, yang dinamainya kemah pertemuan dengan Allah. Di luar perkemahan dan setiap orang yang ingin mencari Tuhan pergi ke situ. Apabila Musa pergi ke kemah pertemuan, semua orang bangkit dan berdiri di pintu kemah masing-masing sambil mengawasi dia sampai ia tiba di pintu kemah itu. Pada waktu ia memasuki kemah pertemuan, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah itu, sementara Allah berbicara dengan Musa. Maka semua orang sujud menyembah di pintu kemah masing-masing. Di dalam kemah itu, Tuhan berbicara kepada Musa muka dengan muka, seperti seseorang berbicara kepada temannya. Sesudah itu, Musa kembali ke perkemahan. Tetapi anak muda yang membantu dia, yaitu Yosua, putranun, tinggal di kemah itu. Musa dan kemuliaan Allah Di kemah pertemuan itu, Musa bercakap-cakap dengan Tuhan dan berkata kepadanya, Engkau telah berfirman kepada hamba, bawalah bangsa ini ke negeri perjanjian. Tetapi engkau belum memberitahu hamba siapakah yang hendak kau utus bersama-sama dengan hamba. Engkau berkata bahwa engkau mengenal hamba dengan baik, dan bahwa hamba telah mendapat kemurahan di hadapanmu. Apabila benar demikian, pimpinlah hamba sepanjang jalan yang kau ingin hamba jalani, supaya hamba dapat mengerti dan berjalan di hadapanmu dengan berkenan kepadamu. Karena ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tuhan menjawab, Aku sendiri akan menyertai engkau supaya hatimu sejahtera. Lalu Musa berkata, Apabila engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan bergerak selangkahpun dari tempat ini. Apabila engkau tidak berjalan bersama kami, siapakah yang akan tahu bahwa hamba dan umatmu telah mendapat kasih karuniamu, dan bahwa kami dibedakan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di permukaan bumi ini. Tuhan menjawab Musa, Benar, aku akan meluluskan permintaanmu, karena engkau telah mendapat kasih karunia dari aku. Aku mengenal engkau dengan baik. Lalu Musa berkata, Hamba mohon kiranya engkau mengizinkan hamba melihat kemuliaanmu. Tuhan menjawab, Aku akan melewatkan kebaikanku di hadapanmu, dan aku akan memberitahukan arti namaku, Yahweh, Tuhan, kepadamu. Aku akan menyatakan kebaikan dan kemurahan kepada siapa saja menurut kehendakku. Tetapi engkau tidak mungkin melihat kemuliaan wajahku, karena orang yang melihat aku tidak mungkin tetap hidup. Namun demikian, berdirilah di atas batu karang ini di sisiku. Apabila kemuliaanku lewat, aku akan menyembunyikan engkau di sela-sela batu karang itu dan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat punggungku. bukan wajahku.